Ya kembali di Indonesia Business Forum, tadi dua panelis sudah mengatakan apa yang disampaikan oleh masing-masing tim sudah cukup bagus tapi ada yang belum disinggung. Langsung saja saya akan tanyakan ke masing-masing, mungkin saya ingin mencoba terlebih dahulu kepada Pak Benny. Pak Benny untuk dari Prabowo Gibran tadi disempat disinggung panelis bahwa untuk fasilitas kesehatan, alat kesehatan bahkan juga obat-obatan ini kan juga penting ya mengingat permasalahannya adalah alkesnya juga kurang, obat-obatan banyak yang sudah expired, ini seperti apa? Betul itu yang disampaikan, oleh karena itu kita waktu terjadi covid kami dunia kesehatan agak senang juga karena kan terjadi perlengkapan alat rumah sakit yang dalam waktu singkat mendadak di seluruh Indonesia, tapi bangunan fisik kan gak bisa. Kita pantau, kita lihat ada sekitar minimal 50 persen dari 514 kabupaten kota di Indonesia, itu fasilitas kesehatannya masih kurang. Maka dalam Prabowo Gibran itu setahun kalau bisa kita bangun 50 rumah sakit dalam 5 tahun bisa 250, jadi minimal 50 persen terjadi perbaikan rumah sakit di kabupaten kota, tujuannya tadi itu bukan cuma bangun rumah sakit. Saya di sini, apalagi saya ini kan dokter ahli ya, sudah senior lebih dari 30 tahun, jadi kalau yang kita sampaikan ini yang real, apa yang dirasakan dengan terjadi, kita seperti yang tadi dibilang bahwa alat-alat kesehatan kita bisa kita kirim ke daerah, tapi SDM-nya perlu, perlu. Lalu obat-obatan tadi yang disinggung, peralatannya, jadi sinergi bersama-sama. Ini yang akan kita rapikan dan terus terang aja, kita juga harus memberikan insentif bagi tenaga kesehatan sehingga mereka mau ke pelosok-pelosok tanah air. Ini masalah kita, karena hampir semua orang sekolah dokter bayar sendiri. Maka kalau rumah sakit, dokter-dokter sekarang ambil spesialis, spesialis tanggungan negara, kita bisa tempatkan mereka di kabupaten manapun, tapi tolong juga diperhatikan insentifnya yang pantas buat mereka. Karena mereka mengorbankan diri di kabupaten manapun di Indonesia, itu salah satu cara secara cepat untuk menyebabkan pelayanan kesehatan itu baik. Kalau tadi bicara tentang obat-obatan sama, saya juga, saya senang bahwa sekarang apapun dikit-dikit Indonesia ini dikit-dikit TKDN, pernah ya TKDN-nya? Dikit-dikit TKDN itu bagus, kalau rumah sakit beli 40% harus kandungannya dalam negeri, jadi terpaksa rumah sakit tempat tidur meet in Indonesia semua. Tapi memang kita gak bisa, kalau untuk PET scan, CT scan, Indonesia belum bisa. Jadi ada batasan-batasan di mana kalau jarum suntik harus bisa dong, mana yang bisa, obat-obatan juga sama. Ada obat-obatan yang misal paracetamol, dexametason, harus bisa dong, obat-obat yang dipakai, yang tiap hari dipakai. Tapi kalau obat-obat yang ekspensif, yang sangat jarang dipakai, Indonesia perlu teknologi ya, butuh waktu. Pak Satya, seperti apa? Dari Ganjar Malfot seperti apa? Pak Satya, kami sangat paham mengenai masalah yang terjadi di industri, karena itu makanya kami punya konsep yang sangat jelas, roadmap yang sangat jelas mengenai industrialisasi dan hilirisasi. Kami paham bahwa industri farmasi tidak bisa dipisahkan dengan industri kimia dasar yang masih punya keterbatasan, sehingga kalau kita mau mengembangkan lebih jauh ada batasan-batasan. Tetapi mungkin saya ingin membawa ke arah sedikit ekonomi gitu ya. Sekarang ini kan manufacturing output kita itu hanya mewakili kira-kira sekitar 19 persen, padahal sebagian negara yang harusnya dengan market yang sempingkan besar, kita harusnya di atas 25 persen. Makanya ikor kita yang saat ini 6,8 harus diturunkan menjadi 4. Dengan ikor yang 4 tadi itu apa artinya? Industri-industri, mesin-mesin industri kita yang sekarang ini kita anggap teknologinya menengah dan kebawah, harus mulai masuk ke industri berteknologi tinggi. Makanya ada prekursor, ada kebutuhan tambahan bagaimana kita bisa membangun sama-sama industri dasar sehingga industri-industri obat, farmasi, alat-alat kesehatan, elektronik, telemontika, energi transisi dan lain sebagainya bisa tumbuh berkembang dan membuat ikor kita juga akan naik dan itu akan pada akhirnya akan memberikan kita growth 7 persen sampai 2045 nanti. Terima kasih. Pak Fasil Jalal dari Amin seperti apa? Pertama ya tentu kita harus tahu bahwa untuk bisa mandiri di bidang dua hal ini, obat dan alat kesehatan, kita harus punya R&D yang kuat, research and development. Karena itu anggaran research wajib ditingkatkan dan bukan hanya untuk sekedar publikasi tapi diarahkan kepada apa yang dibutuhkan oleh industri. Nah karena itu upaya-upaya dari Amin nanti menaikkan anggaran riset lebih besar, mengirim orang-orang terbaik dengan biaya LPDP yang dinaikkan tiga kali lipat, pergi ke tempat-tempat terbaik di dunia nanti mengembangkan industri dasar misalnya tadi kimia dasar dan seterusnya. Dan bagaimana agar hilirisasi itu bisa kita lakukan di Indonesia. Tapi ini tidak cukup karena berkali-kali produk-produk yang sudah dilahirkan dengan susah payah oleh perguruan tinggi tidak berhasil diindustrialisasikan, dihilirisasi. Tidak ada yang mau memproduksi atau kalau sudah diproduksi kadang-kadang harganya tidak kompetitif, akibatnya mati dengan sendirinya. Jadi karena itu afirmasi dari pemerintah mulai daripada hulu yang mahal tadi R&D dan SDM ini harus berdampingan terus dengan usaha-usaha dari industri. Sehingga untuk beberapa alat kesehatan prioritas yang dibutuhkan mulai dari bawah sampai ke rujukan itu harus jadi prioritas. Dan ini kalau dikroyok bersama saya yakin bahwa Indonesia itu punya kemampuan, orang-orangnya jago-jago. Cuman kadang-kadang antara hilir dengan hulu ini belum nyambung. Jadi karena itu saran kita mari kita papah baik obat yang bahan bakunya masih 95 persen, tenaga alat-alat kesehatan kita masih banyak sekali import. COVID kemarin memberi hints kepada kita betapa perlunya penguatan industri dalam negeri, tapi ini memang perlu didampingi. Dia harus masuk pada e-katalog, dia harus berani kepala rumah sakit apalagi meski pemerintah untuk meng-order itu. Walaupun kadang-kadang kan banyak lain yang mau menjual alat. Jadi kalau trading memang trading penting, tapi trading Indonesia bisa ditransformasikan menjadi trading alat-alat kita untuk dalam negeri dan mudah-mudahan punya kemampuan bersaing ke luar negeri. Tapi kalau ini sulit, alat-alat yang dari luar karena pasar kita besar, sebetulnya alat-alat dari luar apa? Siemens atau Philip segala macam, itu bisa kita ajak untuk mempertinggi komponen dalam negerinya. Dan bersamaan kita kembang R&D sehingga lama-lama kita bisa memproduksi alat sendiri dengan bermartabat. Terima kasih. Baik, sekarang saya ingin ke Pak Randi, dengan strategi tadi masing-masing sudah dijelaskan. Boleh Pak, dianalisis, bisa tidak dilakukan, tepat tidak strateginya, silakan Pak. Ya, saya pikir tiga TPN ini saling melengkapi. Pertama dibuka dengan penyiapan market di hilir, tadi Paslon dua menyatakan akan menyiapkan rumah sakit dan sebagainya. Tentu dengan isinya. Paslon tiga menyatakan bahwa itu penting untuk pertemuan ekonomi, bicara sedikit tentang industri-nya. Dan yang terakhir, Proh bicara mengenai R&D. Saya pikir itu satu hal yang positif, itu yang sebenarnya dibutuhkan industri. Jadi kalau kita lihat peta kemandirian, kita bicara di hulu, ada R&D, betul yang disampaikan Paslon dua, city scan, pet scan mungkin kita belum bisa. Akan tetapi kita harus mesti menyiapkan para peneliti akademisi yang akan ke sana, dalam satu, dua, tiga tahunan di produknya jadi harus bisa diserap, yang disampaikan pada oleh Paslon satu. Karena memang dalam skema penelitian R&D memang ada dua value of debt sebenarnya. Value of debt pertama adalah yang dari tidak ada menjadi ada, itu harus bisa. Sesudah itu ada value of debt yang kedua, yang disampaikan Prof. Sesudah diproduksi, apakah masuk ke market? Nah ini adalah penyiapan marketnya. Jadi kalau saya pikir tiga bicara Pas, tim pemenang ini, Paslon ini bicara, sudah cukup sana. Tapi ada satu lagi yang belum disentuh menurut kami ya. Sesudah diproduksi, masuk ke market, jangan lupa Indonesia itu negara kepulauan, geografis sangat nightmare, bahkan Mbak Penas bilang biaya logisik tinggi. Kita gak usah ngomonglah bahwa produk dari Jawa ke Sulawesi, Maluku. Di Nusa Tenggara Timur dengan kepulauan, kalau kita kirim barang dari ND ke salah satu pulau atau puskesmas, itu biayanya lebih mahal daripada ngirim dari Surabaya ke ND. Ini barangkali harus dijawab, karena penyebaran alat kesehatan, obat juga Pak ya, itu harus dipikirkan. Jadi jangan lupa, tata kelolanya mulai dari hulu ke hilir harus di cover. Dan lagi pula di alat kesehatan nanti akan ada yang namanya jaminan kualitas mutu. Nomor ginedar, pre-market, post-marketnya, after sale service dan sebagainya. Saya pikir itu nanti yang perlu barangkali didengar. Karena itu semua nanti akan membuat kami sebagai kadin yang memawadahi beberapa asosiasi pengusaha dan member kami, anggota pengusaha, pingin ada kepastian usaha nih. Kita pingin dengar dari para Capres, kepastian usahanya bagaimana nih? Apakah memang kemandirian akan terus, industri yang sudah investasi akan dapatkan kepastian berusaha? Investor-investor asing, tadi disebut merek beberapa, yang sudah masuk memeningkatkan-ngatakan, pasti dapat tempat market. Ini semua harus terjawab. Saya pikir itu. Nanti sesaat lagi saya akan minta Pak Randi untuk menanggapi sekaligus untuk bertanya. Sesuai dengan judul saya, kita nanti akan masuk ke daging inti sari dari dialog di Indonesia Business Forum. Adakah janji-janji mereka yang paling realistis atau jangan-jangan tidak realistis? Sesaat lagi di Indonesia Business Forum.